PLN Peduli kembali menggelar kegiatan sosial yang bertujuan melestarikan lingkungan. PLN Persero Distribusi Bali kali ini menanam mangrove di kampung Kepiting Tuban, Kabupaten Badung, serta menyerahkan dana perawatannya sebesar 120 juta rupiah. PLN Persero Distribusi Bali melalui PLN Peduli kali ini memberikan dana perawatan mangrove sebesar 120 juta rupiah dalam rangka hari menanam pohon nasional. General Manager PLN Distribusi Bali Nyoman Astawa berharam, PLN bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali, mampu mengembalikan kondisi lingkungan di Bali yang sudah mulai terganggu. Astawa menambahkan meskipun kecil, diharapkan bantuan PLN Peduli ini mampu menggugah pihak lain untuk mengikuti kegiatan serupa karena disadari setiap pembangunan di masyarakat sering mengorbankan lingkungan. Menurutnya dampak pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan ini tidak dirasakan dalam waktu cepat, namun dalam waktu setahun dua tahun ke depan. Kerusakan lingkungan akan dirasakan masyarakat ketika pembangunan dilakukan secara masif. Untuk itu kontribusi yang diberikan PLN Peduli dengan menanam pohon di hutan mangrove, diharapkan mampu menggugah anggota masyarakat lainnya untuk terus berkontribusi menestarikan alam dan lingkungan. Jadi kita tahu hari ini adalah hari penanaman pohon nasional tahun 2019 dan PLN seluruh Indonesia berpartisipasi untuk melakukan penanaman pohon. Dan kami di PLN Bali hari ini melakukan penanaman pohon yaitu di lokasi Tuban, Desa Tuban, Kecamatan Kute. Jadi kita hari ini menanam bibit pohon mangrove yang kita berharap dengan penanaman bibit pohon mangrove di area yang dulunya kita tahu ini adalah area hutan mangrove. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kecil PLN untuk bagaimana mengembalikan habitat hutan mangrove. Hari ini kita menyediakan dana hampir 120 juta yang kita serahkan untuk pembelian bibit dan juga perawatan dari tanaman mangrove yang kita tanam hari ini kepada kelompok nelayan Wanesari. Kami tadi sudah bersama-sama menanam beberapa bibit pohon, nanti akan dilanjutkan dan dipelihara oleh teman-teman dari kelompok nelayan Wanesari. Dan kami sangat terkesan bagaimana kami melihat ada tanaman mangrove yang kira-kira lebih rendah dari tubuh saya. Saya tanyakan berapa usia pohon mangrove itu sekitar hampir 4-5 tahun. Jadi sering sekali kita begitu mudah merusak alam itu dengan alasan ekonomi tetapi kami menyaksikan sendiri, melihat sendiri bagaimana waktu effort yang dibutuhkan untuk mengembalikan tanaman mangrove yang rusak atau mati karena ulah kita bersama. Sementara itu, pihak pemerintah menyatakan apresiasinya atas kerjasama dalam penanaman pohon mangrove di Kecamatan Kuta. Kegiatan ini setidaknya mampu mengembalikan kondisi lingkungan sehingga mampu mengurangi resiko bencana serta memulihkan ekosistem laut dan secara tidak langsung juga mampu mengembalikan kondisi udara menjadi lebih sehat. Dalam sepatan tersebut diserahkan pula bantuan secara semolis berupa dana bantuan sekaligus penyerahan bibit mangrove kepada Ketua Kelompok Nelayan Wanesari.